mau kemana Ucuk? mau ke madrasa tuh Bun, lihat tuh anakku mah kan, kena gigi dia emang gak suka makeup yang tebal-tebal jelek katanya pake maskara gak mau, pake bulu mata palsu gak mau jika nuaya cilihan itu tebal-tein yang sebelah kanan nah, kayak gitu harus makan darah ya Cik Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya? temenin yuk, hari ini aku mau gigi lidigan jika kolecer kaditu kadia ini tuh sekitar jam 7 pagi aku sudah ke warung untuk beli air gelas apa ya, minuman gelas gitu dan itu lagi dipikul sama suamiku gak mungkin kan Bun, aku yang gendong-gendong oh iya, aku belum bilang ya hari ini tuh aku ada acara di madrasah Bun soalnya cece ya, anak perempuanku itu dia itu tamat Quran jadi disini mah ya, kalau misalkan ada anak yang tamat Quran sekalian di apa ya, ditampilkan gitu loh Bun barengan sama wisuda anak paut dan juga anak madrasah dan kalau anaknya hotmail Quran alias tamat Al-Quran ibu-ibunya itu disuruh bikin tumpeng Bun jadi pagi-pagi aku sudah otw kesana kesini untuk mempersiapkan semuanya nah di warung ini juga aku beli Whipple dan juga Royco karena kemarin aku gak beli ya Bunda aku kelupaan soalnya disini aku beli kertas nasi untuk bungkus tumpengnya dan juga beli dus kue ya Bunda tempat snack gitu loh setelah selesai di warung Aba Emus kemudian aku otw ke pasar ke pasar Kalipucang ya Bunda karena di pasar ini ada tempat jualan kue gitu lengkap juga karena aku butuh kue basah untuk bikin snack jadi orang tua itu selain bawa tumpeng kita juga disuruh bawa snack ya Bunda sebanyak 10 bungkus pasar ini dari rumah aku jaraknya sekitar 10 menit ya Bun gak terlalu jauh aku sengaja naik mobil karena pasti barang bawaan itu sangat rarintil ya kalau pake motor pasti agak susah gitu dan lagi-lagi aku ke pasarnya itu bareng pak suami aku buat yang suka nanya suaminya kerja apa sih Bun kok ada di rumah terus sih yang nanya mungkin subscriber baru jadi belum tau ya cerita perjalanan aku itu seperti apa aku gak marah kok Bund disini aku mau jelasin sedikit aja ya sambil aku pilih-pilih kue jadi suamiku itu punya channel youtube juga Bund cuman channel youtubenya tentang mainan anak-anak suamiku itu bikin kontennya seminggu dua kali channel mainan itu termasuknya santai ya cuman memang beratnya kita itu harus update terus mainan anak-anak jadi cuman ngambil mainan terus dibilang ke anak-anak wow aku dapat dinosaurus teman-teman kayak gitu aja Bun nah itulah sebabnya kenapa suamiku selalu standby di rumah gitu ya Bunda jadi intinya aku dan suamiku itu sama-sama kerja di rumah dan kita adalah partner youtube gitu ya Bunda gak kerasa ini aku sudah selesai milih-milih jajanannya kemudian ini juga aku beli ya untuk aku sama anak-anak aku jadi aku pisahin tuh yang tadi aku beli untuk di snack dan ini aku beli untuk aku sendiri sudah selesai beli kuenya aku disini cuman beli kue aja ya Bunda soalnya di pasar yang lain itu gak ada dan sekarang aku mau otw ke pasar yang satu lagi yaitu pasar tunggilis nah kalau pasar ini tuh jaraknya dari rumah aku paling 5 menit Bun pasar yang Jumat kemarin itu aku belanja mingguan nah disini itu ada tukang ayam potong yang selalu standby dari pagi sampai maghrib motongnya disitu, ngolahnya disitu mau ceker, mau cokor, mau sayap, mau kelapa, eh kelapa kepala pokoknya semuanya ada sedikit cerita aja ya Bunda jadi pemilik tukang daging ayam ini terus pemilik sayur yang di depan gang aku itu Bun itu tuh satu pemilik tuh kan Bun disini tuh ada ayamnya, ada kandangnya jadi aku beli berangkas ya beli berangkas itu sama bulu-bulunya kayak gini sekilonya itu 28 ribu rupiah dan ini aku beli itu 2 kilo 2 on jadi jatuhnya itu sekitar 60 ribuan ya Bunda kalau beli berangkas itu cekernya, ususnya, atinya, empelanya pokoknya semuanya buat kita tapi bawa pulangnya udah dalam keadaan bersih ya Bunda gak ada satu bulu pun cuman ada beberapa bulu sejembut dua jembut ya aku juga beli ceker karena kebetulan stok ceker si Amang ini banyak banget jadi aku beli sekilo itu harganya 20 ribu disini mah sebenernya gak boleh ya beli ceker doang harus sama kepala jadi dua ceker, satu kepala itu namanya satu set gitu ya Bunda satu set cuman aku maksa guys geramang ceker nawai abiman tersep hulu kayak gitu akhirnya dia luluh hatinya dan dia berikan aku ceker semua nah barusan juga aku habis pesen kelapa karena aku itu butuh kelapa untuk bikin bumbu tumpengnya lanjut lagi ini aku pilih-pilih cabai aku beli satu ors harganya itu 8 ribu rupiah kemudian aku juga beli teri karena aku suka banget kalau tumpeng itu ada terinya yang kayak gini teri apa sih Bund? teri medan bukan sih? aku mah gak tau ya teri medan itu seperti apa nah Bunda bisa lihat kan disini juga sayurnya seger-seger banget apalagi kalau pagi-pagi seperti ini ada gendot, kacang panjang, kol, tahu tempe pokoknya semuanya seger-seger aku baru ingat ternyata bawang merah di rumahku itu tinggal sedikit lagi jadi disini aku beli seperempat itu harganya masih sama ya Bunda masih mahal alias mehong 13 ribu rupiah seperempat beli bumbunya sudah selesai kemudian ini lanjut aku ambil ayam dan juga ambil kelapanya aku bayar itu harga ayamnya 60 ribu rupiah karena 2 kilo 2 on dan juga cekernya 20 ribu rupiah jadi totalnya 82 ribu rupiah dan kemudian aku beli kelapa 2 buah karena gede-gede ya diparut juga 2 butir itu harganya 13 ribu rupiah Alhamdulillah gigi lidigannya sudah selesai dan kemudian lanjut aku otw pulang untuk kegiatan aku bikin tumpeng bikin bakakak besok ya Bunda aku uploadnya besok pagi ini aku lanjutkan dulu aku lagi nge-makeupin tipis-tipis si Ece Berby dia itu kalo di make up rewel gak mau kayak gini, gak mau kayak gitu gak mau bedaknya tebal gak mau pokoknya ini tuh sambil ngaca bun dan dia tuh sambil bekas-bekus gitu loh sambil judes-judes pokoknya aku kerahkan semampunya aku semaunya dia seperti apa untuk make up yang menor-menor aku memang gak bisa ya Bunda aku bisanya cuman seperti ini make up simple, make up tipis-tipis ya pokoknya semampunya aku aja cewekku ini mah suka ngeliatin tiktok ya Bunda jadi dia tau make up yang bagus seperti apa yang gak bagus seperti apa lipsticknya aja pengen diombre duh anak kecil udah tau ombre ya kalo Bunda suka ngeliatin aku make upin cece ditonton aja ya Bunda sampe habis tapi kalo gak suka ya harus suka Bunda ini tuh ladang hese selamat menikmati 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 selamat menikmati